10 hari kemudian, Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo terbangun dari kolam obat satu per satu. Mata mereka tampak mengandung cahaya ilahi yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, aura Li Ying dan Li Suo mencapai puncaknya, memancarkan aura kesengsaraan yang kuat. Sepertinya Li Ying dan Li Suo akan segera menerobos. Zua Wen menganggup dalam hati, kultifasi Li Ying dan Li Suo telah mencapai puncak fase hukum kosmik. Feng, dengan bantuan kolam obat, dengan lancar maju ke alam cahaya bintang kuno terbalik awal. Duan Zipeng melompat keluar dari kolam obat dan mendarat di samping Zua Wen. Pada saat ini, tubuh Duan Zipeng memancarkan cahaya cemerlang bagaikan kaca, jernih dan tak terhentikan. Saudara Duan, selamat karena telah naik dua tingkat berturut-turut. Zua Wen tersenyum pada Duan Zipeng. Hasil panen Duan Zipeng tidaklah sedikit. Kultifasinya awalnya berada di tahap awal alam cahaya bintang kuno terbalik. Sekarang, setelah menyerap kolam obat, ia mencapai tahap akhir alam cahaya bintang kuno terbalik dalam satu gerakan. Kekuatannya meningkat sangat cepat. Duan Zipeng tersenyum gembira dan berkata, ini semua berkat kolam obat ajaib. Kalau tidak, aku tidak akan bisa maju secepat ini. Setelah itu, tatapan Duan Zipeng jatuh ke tengah istana. Li Ying dan Li Suo sudah keluar dari kolam obat tetapi tidak berani mendekat. Keduanya juga berhasil menerobos. Mereka akan mengalami kesengsaraan. Duan Zipeng berkata dengan suara yang dalam. Zuowen mengangguk dan berkata, kita tidak bisa ikut campur dalam kesengsaraan ini. Kita hanya bisa berharap mereka berdua bisa melewatinya dengan lancar. Mata Duan Zipeng tampak serius saat dia mengangguk setuju. Li Ying dan Li Suo berpisah satu sama lain. Mereka tampak ragu-ragu dan dengan kuat menekan aura terobosan dalam tubuh mereka. Li Ying, Li Suo, kalian tidak perlu menekan aura kalian. Terobos saja ke sini. Kalau ada masalah, kami akan membantu. Saat Zuowen berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan banyak rune melesat keluar seperti ikan yang berenang. Rune-rune itu menutupi langit dan menutupi seluruh permukaan istana. Tingkat Dao Arrai milik Zuowen saat ini baru saja mencapai tahap awal lapisan surgawi keempat. Rune Arrai yang ia susun dengan santai memang cukup untuk menahan dampak dari kesengsaraan alam cahaya bintang kuno terbalik biasa. Li Ying dan Li Suo merasakan kekuatan Rune Arrai di sekitar mereka dan merasa sedikit lega. Mereka tidak lagi menekan aura mereka dan mulai melampaui kesengsaraan mereka. Satu demi satu lubang hitam yang mengerikan bermunculan di sekitar istana, dan dari setiap lubang hitam muncul satu demi satu bencana yang mengerikan. Meski bencana-bencana ini mengerikan, namun tidak memengaruhi pola susunan itu sama sekali. Rasanya seperti telur yang menabrak dinding. Zuowen berdiri diam di tepi istana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia menyaksikan Li Ying dan Li Suo berjuang melawan bencana. Saat mereka berdua dalam bahaya, Zuowen akan menggunakan pola susunan untuk membantu mereka melewati krisis. Musibah yang menimpa Li Ying dan Li Suo berlangsung selama tiga hari tiga malam sebelum akhirnya meninggal. Celepuk. Ketika musibah itu akhirnya hilang, mereka berdua kentut. Duduk di tanah, dia berada dalam kondisi yang amat menyedihkan. Zuowen dan Duan Zipeng berjalan ke arah mereka berdua. Zuowen mengeluarkan pil penyembuh dari artefak penyimpanannya dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Muda Zuo. Li Ying dan Li Suo mengambil pelet penyembuhan ilahi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Zuowen. Mereka tahu betul bahwa jika bukan karena bantuan Zuowen, mereka akan mati dalam musibah itu. Itu hanya masalah kecil. Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Li Ying dan Li Suo saling memandang dan tersenyum pahit. Bencana bintang kuno terbalik yang sangat penting bagi mereka hanyalah masalah kecil bagi Zuowen. Kita harus keluar dari sini. Setelah Li Ying dan Li Suo selesai memperbaiki diri, Zuowen berkata dengan tenang. Saudara Zuowen, apakah kamu tahu di mana pintu keluarnya? Duan Zipeng bertanya dengan heran. Istana ini benar-benar tertutup. Duan Zipeng tidak dapat memikirkan cara untuk meninggalkan istana ini. Kuoya, ceritakan pada kami. Zuowen tersenyum dan memanggil Kuali Giyok Putih. Seorang wanita cantik berpakaian putih perlahan muncul di hadapan semua orang. Hah! Saudara Zuowen, siapakah wanita ini? Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo menatap wanita berpakaian putih di depan mereka dengan heran dan bertanya. Zuowen dengan santai memperkenalkan asal-usul Kuoya. Baru saat itulah Duan Zipeng dan yang lainnya tahu bahwa Kuoya adalah roh artefak. Zuowen juga memperoleh warisan dari penguasa reruntuhan ini. Guru, ikutilah aku. Istana ini adalah tempat tersembunyi yang dirancang dengan hati-hati oleh Tuan sebelumnya untuk mencegah King Kixiu menemukannya. Jika kau ingin pergi dari sini, kau hanya bisa pergi melalui susunan teleportasi khusus. Kuoya melayang di udara dan terbang menuju selatan istana. Zuowen dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Setelah beberapa saat, rombongan itu tiba di perbatasan selatan istana. Di sini, ada dinding giyok putih besar dengan segala macam pola binatang aneh yang tergambar di atasnya. Kuoya berhenti di depan dinding giyok putih dan dengan lembut meletakkan tangan rampingnya di tengah dinding. Pola-pola binatang aneh pada dinding mulai runtuh dan menyatu membentuk sebuah cincin. Di tengah cincin itu terdapat susunan teleportasi yang rumit. Susunan teleportasi ini benar-benar tersembunyi dalam. Jika aku tidak mendapat warisan itu, apakah itu berarti aku akan terjebak di sini selamanya? Zuowen bertanya dengan heran. Kuoya menganggup dan berkata, ini adalah rencana Tuan Tua. Jika kamu tidak mendapatkan warisan, seseorang pasti akan menyimpan dendam dan mengungkap tempat ini. Pada saat itu, warisan Tuan Lama mungkin akan hancur. Mendengar ini, Zuowen mengangguk setuju. Pengaturan Jing Hongwen masuk akal dan dia bisa mengerti. Tangan ramping Kuoya menyentuh rune itu dengan lembut. Di permukaan dinding giyok putih, riak-riak muncul dan menyebar. Kemudian, susunan teleportasi itu melepaskan cahaya putih yang menyala-nyala dan kekuatan hisap yang kuat datang darinya. Atas instruksi Kuoya, Zuowen, Duan Zipeng, dan yang lainnya tidak dapat menahan kekuatan hisap dan terhisap seluruhnya ke dalam susunan teleportasi. Ketika Zuowen membuka matanya lagi, dia mendapati bahwa dia tidak lagi berada di istana, melainkan di sebuah kawah besar. Langit di atas kepalanya dipenuhi warna darah, seolah-olah diwarnai merah oleh darah. Kami akhirnya keluar. Waktu sebulan hampir habis, kita harus kembali ke pangkalan sesegera mungkin. Zuowen berkata dengan suara yang dalam. Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo mengangguk. Cloning tetua ansi hanya bisa bertahan selama sebulan, jadi mereka harus kembali dalam waktu sebulan. Kuoya kembali ke kuali Giyok Putih dan dibawa ke dunia besar Zuowen. Zuowen mengeluarkan kapal perang ilahi, yang disebut Duan Zipeng dan yang lainnya di dalamnya, dan terbang menuju pangkalan. Tidak lama setelah kapal perang ilahi pergi, mereka melihat kapal perang ilahi lain di depan mereka. Kapal perang ilahi ini sedang menuju ke arah mereka, dengan total tiga sosok di deck. Ketiga sosok ini adalah seorang lelaki cebol pendek, seorang perempuan muda cantik, dan seorang lelaki setengah baya pendiam dan dingin. Zuowen melirik mereka bertiga dengan acuh-ta'acuh. Setelah mengetahui bahwa mereka adalah kultifator manusia, dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Di medan perang alam luar, para pembudidaya manusia jarang berhadapan langsung satu sama lain. Lawan utama mereka adalah ras asing. Oleh karena itu, ketika para pembudidaya manusia bertemu, mereka pada dasarnya hanya berpapasan satu sama lain tanpa ada konflik. Namun, saat kedua kapal perang ilahi hendak berpapasan, Zuowen mendapat firasat buruk. Kapal perang ilahi di sisi lain tiba-tiba melaju kencang dan menabrak kapal perang ilahi milik Zuowen. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat, dan kapal perang dewa besar di bawah kaki Zuowen langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Gelombang api yang membumbung tinggi ke langit tanpa ampun menyapu ke segala arah. 4532 Wajah Zuowen Muram Saat kapal perang ilahi runtuh, dia menggunakan teknik gerakannya dan meninggalkan kapal perang ilahi. Kecepatan reaksi Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suowen juga tidak lambat. Mereka mengikuti dari belakang dan berpencar ke beberapa arah lain. Sepertinya kamu adalah Zuowen. Anda persis seperti gambar yang kami lihat. Tiba-tiba, suara suram terdengar dari belakang Zuowen. Suara itu menusuk tulang dan penuh ejekan. Wajah Zuowen berubah dingin, tangan kanannya melesat seperti kilat dan meraih bagian belakangnya. Zuowen memegang lengan yang kurus dan kecil di telapak tangannya, dan di telapak lengan itu ada belati yang berkilauan dengan cahaya dingin. Zuowen menoleh sedikit dan melihat si Cebol sedang menatapnya sambil mencibir. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Aku bahkan tidak mengenalmu. Mengapa kau ingin membunuhku? Zuowen bertanya dengan tatapan Muram. Orang mati tidak punya hak untuk tahu apapun. Sebaiknya kau terima kematianmu dengan patuh. Si Cebol itu tertawa. Lengannya tiba-tiba mengeluarkan banyak lendir dan terlepas dari telapak tangan Zuowen. Sebaliknya, si pria Cebol segera mundur seperti ikan, menjauhkan diri dari Zuowen. Begitu dia pergi, si Cebol itu mengendurkan telapak tangannya. Belati di telapak tangannya terlepas dari tangannya dan jatuh di depan Zuowen. Meledak. Si Cebol itu terkekeh dan mengucapkan sepatah kata pelan. Seketika, belati yang terjatuh di hadapan Zuowen meledak dengan energi yang amat dahsyat dan meledak dengan suara keras. Saudara Zuo. Tuan muda Zuo. Tidak jauh dari situ, Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Zuo terkejut. Kekuatan si Cebol itu tidak lemah. Dia telah mencapai tahap akhir alam cahaya bintang kuno terbalik. Terlebih lagi, metode pembunuhan si Cebol itu sangat hebat. Duan Zipeng dan dua orang lainnya tidak menyadari bagaimana dia bisa mendekati Zuowen. Kalau saja si Cebol itu melancarkan serangan diam-diam kepada mereka bertiga, mereka pasti akan terluka parah meskipun tidak mati. Lemah sekali. Orang dengan hadiah seratus juta Chaos James hanyalah sampah seperti ini. Sungguh mengecewakan. Si Cebol menggelengkan kepalanya. Ada rasa jijik yang kuat di kedalaman matanya. Kupikir dia setidaknya berada di tahap akhir alam cahaya bintang kuno terbalik. Jadi kami bertiga pindah. Aku tidak menyangka dia hanya seorang sampah idola Dharma Kosmik Puncak. Tria parubaya dengan tatapan menyeramkan itu melangkah keluar dari kehampaan dan berhenti di belakang si Cebol. Ia bergumam dengan acuh tak acuh. Kali ini kami mendapat tawaran besar. Tak kusangka orang dengan hadiah seratus juta begitu lemah. Seratus juta Chaos Gem itu sangat mudah didapatkan. Wanita muda cantik itu tertawa cekikikan. Matanya berbinar-binar seolah bisa meneteskan air. Namun, kata-kata yang diucapkannya penuh dengan ejekan. Tepat saat mereka bertiga merasa puas diri dan mengira telah memperoleh tawaran besar, sebuah suara dingin terdengar dari atas kepala mereka. Seratus juta juta permata kekacauan. Mungkinkah seseorang sedang mencariku? Sikur Caci, Sikur Caci, Sikur Caci, dan Sikur Caci, Sikur Caci, Sikur Caci, Sikur Caci, Sikur Caci, dan Sikur Caci, Sikur Caci. Kamu, kamu tidak mati. Si Cebol itu tidak percaya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam gerakan itu. Bahkan seorang ahli alam cahaya bintang kuno terbalik akan terluka parah jika tidak terbunuh. Namun, pemuda di depannya hanya berada di puncak idola Dharma Kosmik. Bagaimana mungkin dia tidak terluka? Si Cebol dan si Cebol juga terkejut. Mereka memiliki pikiran yang sama seperti si Cebol. Berbicara, siapa yang memberi hadiah padaku? Jika kau memberitahuku, aku akan berbelas kasih dan membiarkanmu hidup. Zuawan tampak tenang saat menatap si Cebol dan dua orang lainnya. Nada suaranya menjadi sedikit tidak sabar. Kekuatannya telah lama melampaui sebagian besar ahli alam cahaya bintang kuno terbalik. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak sebanding dengannya. Jika dia ingin membunuh mereka, dia bisa melakukannya dengan mudah. Namun, dia ingin mencari tahu siapa yang merencanakan kejahatan terhadapnya secara diam-diam dan ingin melenyapkannya dengan seratus juta Chaos Gems. Ini benar-benar masalah besar. Huff, beruntung sekali kamu bisa lolos lebih dulu. Setelah si Cebol itu tenang, dia mendengus dingin dan bergegas menuju Zuawan lagi seperti kilatan petir. Saat si Cebol itu melesat maju, belati-belati muncul di sekelilingnya, menutupi seluruh tubuhnya dengan rapat. Pada saat yang sama, Starlight World milik si Cebol dilepaskan sepenuhnya. Dunia cahaya bintangnya sangat aneh. Dunia itu dipenuhi dengan belati yang berdesakan rapat, atau bisa dikatakan bahwa dunia cahaya bintangnya sepenuhnya terdiri dari belati. Baik itu gunung, sungai, atau tanah tandus, semuanya tersusun dari belati tajam. Kelihatannya sangat aneh. Mati. Si Cebol itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Zuawan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan membantingnya. Kekuatan ilahi cahaya bintang yang mengerikan itu hancur berkeping-keping. Belati-belati yang padat itu berubah menjadi naga panjang dan menghantam tubuh Zuawan. Pada saat ini, belati yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan energi ledakan yang sangat mengerikan. Ledakan. Kali ini, energi ledakan itu bahkan lebih kuat dan mengerikan. Energi itu hampir membentuk pusaran api yang lebarnya hampir seribu kaki dan merobek kekosongan di sekitarnya menjadi ribuan lubang. Napas si Cebol cepat. Dadanya naik turun, tetapi wajahnya berseri-seri dengan senyum puas. Dia bahkan telah menggunakan Starlight World miliknya. Dia tidak percaya bahwa anak ini dapat bertahan hidup. Namun, saat ledakan itu benar-benar meredah, lelaki Cebol itu tercengang. Sebab, ia menyadari bahwa sosok di hadapannya, yang seharusnya tercabik-cabik oleh ledakan itu, ternyata tidak terluka dan tidak tersentuh. Sudah kubilang, kesabaranku terbatas. Tubuh Zuawan dikelilingi oleh untayan pedang jiwa, melindunginya dari bahaya apapun. Ketidaksabaran di matanya semakin kuat. Suara mendesing. Zuawan berubah menjadi aliran cahaya dan berubah menjadi bayangan di kehampaan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan si Cebol. Si Cebol merasakan bahaya yang amat besar. Tanpa ragu, ia menggunakan Starlight World-nya untuk menghadang di depannya. Cahaya bintang yang tak berujung menyebar seperti awan dan berubah menjadi penghalang terkuat di dunia, melindungi si Cebol. Ledakan, ledakan, ledakan. Garis-garis esensi pedang jiwa berwarna ungu emas dan hitam jatuh seperti hujan dan menghantam dunia cahaya bintang si Cebol. Yang membuat si Cebol tak percaya, Starlight World yang sangat dibanggakannya ternyata sangat rapuh di bawah serangan Soul Sword Esences. Dunia itu benar-benar runtuh. Aduh, si Cebol itu memuntahkan darah dan terpental dalam kondisi mengenaskan. Sebelum dia sempat menstabilkan tubuhnya, Zuawan sudah muncul di depannya. Lengan Zuawan seperti lingkaran besi, mencekik leher si Cebol dengan erat di telapak tangannya. Kau, si Cebol itu menatap pemuda di depannya dengan kaget dan marah. Ia begitu takut sehingga tidak berani bergerak. Ini karena pemuda di depannya tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Ia tahu betul, jika ia berani bergerak, pemuda di depannya pasti akan membunuhnya. Wanita muda yang cantik dan pria paru baya itu ketakutan. Mereka menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. 4533 Jangan bunuh aku. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Pria Cebol itu gemetar ketakutan. Matanya terbuka lebar saat dia berteriak. Mata Zuawan dingin dan tanpa emosi. Sudah ku bilang kesabaranku terbatas. Anda benar-benar telah menghabiskan kesabaran saya sekarang. Zuawan tidak berekspresi saat dia mencurahkan kekuatan suci dari tangan kanannya. Seketika, pria kerdil di telapak tangannya menjerit kesakitan. Seluruh tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan ilahi yang mengerikan dan runtuh. Saat tubuh lelaki Cebol itu ambruk, sesosok tubuh kecil keluar darinya dan lari ke kejauhan sambil berwajah ketakutan. Orang kecil ini adalah jiwa keilahian si lelaki Cebol. Zuawan melambaikan tangan kanannya dan jiwa dewa si lelaki Cebol itu tertangkap di telapak tangannya. Tuan, tolong biarkan aku pergi. Jiwa dewa si lelaki Cebol itu berlutut di telapak tangan Zuawan dan memohon dengan air mata di matanya. Zuawan tidak mengatakan sepatah katapun. Sebaliknya, ia mencurahkan kekuatan ilahi dan menyelimuti jiwa dewa pria kerdil itu. Kemudian, ia mulai mencari jiwanya secara brutal. Ah! Jiwa dewa si lelaki Cebol itu menjerit dan wajahnya berubah. Rasa sakit dari pencarian jiwa bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Tidak ada rasa kasihan di mata Zuawan. Pria kerdil itu telah mencoba membunuhnya saat dia tiba dan bahkan telah menyatakan bahwa dia akan mati. Dia tidak akan menoleransi orang yang ingin membunuhnya. Ketika Zuawan melepaskan jiwa dewa pria Cebol itu, jiwa dewa pria itu semakin redup dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Ketika wanita cantik dan pria parubaya itu melihat ini, mereka menjadi sangat ketakutan. Berlari. Keduanya sangat tegas. Mereka bahkan tidak berpikir sebelum menggunakan teknik gerakan mereka dan melarikan diri ke kejauhan. Kekuatan mereka hampir sama dengan pria Cebol itu. Karena pemuda di depan mereka dapat dengan mudah membunuh pria Cebol itu. Tentu saja dia memiliki kekuatan untuk membunuh mereka dengan mudah. Mereka tidak mampu menyinggung musuh seperti itu. Zuawan tersenyum mengejek. Ia melangkah maju dengan kaki kanannya dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir saat ia melesat maju. Langit satu garis primordial langit dan bumi. Zuawan langsung muncul di depan wanita cantik itu dan menebasnya dengan pedangnya. Cahaya pedang yang menyala-nyala melesat keluar, menembus langit dan bumi. Seolah-olah langit telah terbelah dua. Wanita muda cantik itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru memanggil pedang panjang berwarna biru, dan memegangnya di depannya. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk memperluas dunia cahaya bintangnya untuk membentuk penghalang pertahanan yang kuat. Dunia cahaya bintang milik wanita muda yang cantik itu jauh lebih normal. Segala sesuatu di dalamnya terdiri dari air biru. Seluruh dunia adalah dunia samudera. Dunia cahaya bintangnya jelas terfokus pada pertahanan, dan kekuatannya tidak lemah sama sekali. Akan tetapi, dalam menghadapi garis satu kekacauan primordial langit dan bumi, dunia cahaya bintang wanita muda itu terlalu lemah. Karena kultifasi Zwa Wen telah mencapai puncak bentuk Dharma kosmik, kekuatannya menjadi semakin kuat. Tentu saja, kekuatan super yang ia tunjukkan juga semakin kuat, dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah cahaya pedang yang mengerikan itu dengan cepat menghancurkan dunia bintang milik wanita muda yang cantik itu, cahaya pedang itu pun menembus tubuhnya yang halus. Wanita muda yang cantik itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia meninggal. Setelah membunuh wanita muda yang cantik itu, tangan Zwa Wen tidak berhenti bergerak, dan dia menebas lagi. Angin pedang dan awan. Dengan satu tebasan, angin dan awan bertiup. Badai ki pedang yang mengerikan itu bagaikan badai yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyapu dan menyelimuti pria paru baya yang melarikan diri. Ketika badai ki pedang menghilang, lelaki setengah baya itu hanya memiliki tubuh yang hancur. Ia jatuh tidak jauh dari Zwa Wen, dan ia berada di ambang kematian. Zwa Wen menatap pria paru baya itu dengan heran. Dia tidak menyangka pria itu akan selamat setelah berhadapan langsung dengan kekuatan supernya. Tampaknya kekuatan orang ini seharusnya menjadi yang terkuat di antara mereka bertiga. Duan Zipeng diam-diam datang ke sisi pria paru baya itu, mengangkatnya, dan datang di depan Zwa Wen. Saudara Zuo, karena orang ini belum meninggal, mari kita tanyakan padanya. Kata Duan Zipeng. Zwa Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saat aku mencari jiwa kurcaci tadi, aku sudah tahu sebab dan akibatnya. Orang ini tidak memiliki nilai. Duan Zipeng menganggup dan dengan tegas menghapus jiwa ilahi pria paru baya itu. Saudara Zuo, siapa yang memberimu hadiah? Li Ying dan Li Suo bergegas mendekat, wajah mereka penuh keraguan. Itu Sing Hang Su, Su Ji Ying, dan Mi Hao Miao. Zuo Wen berkata perlahan, tetapi tatapan matanya sangat dingin. Ketiganya benar-benar gigih. Mereka bersedia membayar harga yang sangat tinggi untuk memberinya hadiah. Hah? Belum sebulan, kan? Sing Hang Su dan yang lainnya sudah tahu kalau kita sudah meninggalkan perkemahan. Duan Zipeng bertanya dengan heran. Saya khawatir senior An Si dan yang lainnya telah menghadapi masalah. Mata Zuo Wen berbinar. Dia tahu betul bahwa karena Sing Hang Su dan Su Ji Ying telah memberinya hadiah tanpa malu-malu, mereka pasti telah memastikan bahwa dia telah meninggalkan perkemahan. Entah Penatua An Si dan Li Yinglong telah mengkhianati mereka dan membocorkan informasi, atau Penatua An Si dan yang lainnya telah menghadapi beberapa masalah dan akhirnya memperlihatkan diri mereka kepada anak hantu. Zuo Wen lebih condong ke arah yang terakhir. Dia sangat percaya pada Tetua An Si dan Li Yinglong dan tidak menyangka mereka akan mengkhianatinya. Kita harus bergegas kembali ke perkemahan secepatnya. Namun, kita harus berhati-hati. Sekarang kami telah menjadi sasaran banyak orang. Zuo Wen mengingatkan mereka dan terus memimpin mereka ke perkemahan. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pertempuran mereka telah dilihat oleh beberapa orang dalam kegelapan. Anak ini sangat kuat. Kita butuh sebanyak mungkin orang untuk menghadapinya. Ayo pergi. Sebarkan beritanya. Kita butuh setidaknya sekelompok ahli di puncak alam cahaya bintang kuno terbalik untuk menjadi lawan Zuo Wen. Orang-orang yang menonton dalam kegelapan mengirimkan pesan untuk memberitahu para ahli yang mereka kenal. Dalam sekejap, berita tentang lokasi dan keberadaan Zuo Wen menyebar ke setiap sudut medan perang ekstrateritorial. Banyak ahli menyerah mengejar suku alien dan bergegas menuju lokasi Zuo Wen dan yang lainnya. Ketika Zuo Wen dan yang lainnya tiba di sebuah cekungan penuh lubang, Zuo Wen yang memimpin jalan berhenti. Saudara Zuo, ada apa? Duan Zipeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuo Wen menarik nafas dalam-dalam dan menyapukan pandangan dinginnya ke dataran tinggi di sekitarnya. Kita dikepung. Zuo Wen berkata dengan suara yang dalam. Apa? Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Zuo melihat sekeliling dan menggunakan indera ilahi mereka untuk mengamati sekeliling. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tuan Muda Zuo, apakah Anda salah? Tidak ada seorang pun di sini. Li Ying berkata sambil tersenyum. Zuo Wen berkata dengan suara rendah, mereka sangat pintar. Mereka telah memasang perisai pelindung yang kuat di sini, jadi indera ketuhananmu tidak dapat melihatnya. Hati Zuo Wen hancur, dia terlalu ceroboh. Dia hanya peduli untuk bergegas kembali ke perkemahan dan tidak menyadari bahwa ada masalah di sini. Ketika dia menyadari masalahnya, sudah terlambat. 4534 Wajah Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Zuo tiba-tiba menjadi serius. Setelah mengalami banyak hal, mereka telah lama diyakinkan oleh Zuo Wen. Mereka tahu bahwa Zuo Wen tidak akan bercanda tentang masalah ini. Dalam sekejap, mereka bertiga menjadi waspada, dengan hati-hati mengamati sekeliling. Tiba-tiba, terdengar tepuk tangan meriah di seluruh baskom. Persepsi yang sangat tajam, kami jelas-jelas bersembunyi dengan sempurna, tapi tetap saja kami ketahuan olehmu. Setelah tepuk tangan, terdengar suara acuh-ta'acuh dan ceria. Zuo Wen mendongak dan melihat seorang pria botak dengan wajah bulat perlahan berjalan keluar dari sisi utara cekungan. Aura pria botak itu seluas lautan. Selangkah demi selangkah, seluruh baskom tampak terperangkap dalam tekanan yang mengerikan. Pada saat yang sama, sekelompok besar orang mengikuti di belakang pria botak itu, perlahan-lahan berkumpul bersama. Ahli cahaya bintang kuno puncak. Raut wajah Duan Zipeng dan dua orang lainnya sedikit berubah. Mereka tentu saja merasakan aura kuat yang terpancar dari pria botak itu. Orang-orang yang mengikuti di belakang pria botak itu pada dasarnya adalah para ahli tingkat nigu starlight. Sepertinya kamu adalah Zuo Wen. Anda dapat melihat susunan pelindung di sini sekilas. Jelas, level dao susunan Anda seharusnya bagus. Di sisi selatan cekungan, terdengar pula suara wanita yang renyah dan menyenangkan. Seorang wanita muda dengan tubuh anggun dan pakaian terbuka juga perlahan berjalan keluar, diikuti oleh seorang pria tua berjubah panjang. Lelaki tua ini dikelilingi oleh lempengan formasi yang memancarkan segala macam cahaya cemerlang. Rune formasi yang rumit berputar-putar di sekelilingnya. Master Dao Arrai di awal langit ketiga alam abadi. Zuo Wen menatap tajam ke arah lelaki tua berjubah panjang di samping wanita muda itu. Dengan penglihatannya, tentu saja, dia bisa melihat tingkatan Dao Arrai milik lelaki tua itu sekilas. Kekuatan wanita muda itu juga tidak lemah. Seperti pria botak itu, dia juga berada di puncak alam cahaya bintang kuno. Pada saat yang sama, dua kelompok orang keluar dari sisi timur dan barat cekungan. Dua orang yang memimpin juga berada di alam cahaya bintang kuno puncak. Wajah Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo menjadi sangat muram. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di sekitar Baskom. Terlebih lagi, empat orang terkuat sebenarnya berada di puncak alam cahaya bintang kuno terbalik. Jajaran seperti itu benar-benar terlalu mengerikan. Kamu adalah Zuo Wen, dan disinilah aku bertanya-tanya seberapa kuatnya dirimu. Aku tidak menyangka dia hanya berada di puncak alam dharma kosmik. Dia terlalu lemah. Di sisi timur, seorang pemuda berwajah pucat berkata dengan suara tajam. Dia seperti roh jahat yang kembali dari neraka. Matanya yang muram menatap lurus ke arah Huo Wen. Sampah macam ini ternyata punya hadiah seratus juta. Apa otak orang yang menaruh hadiah itu kemasukan air? Di antara kelompok orang di barat, pemimpinnya adalah seorang pria berotot. Kulitnya memancarkan warna hitam kehijauan, dan dia tampak seperti binatang buas, bukan manusia. Dia menatap tajam ke arah Zuo Wen seolah sedang menatap mangsanya. Sudah berakhir. Empat ahli puncak cahaya bintang anti-kuno, lima belas ahli cahaya bintang anti-kuno akhir, dan puluhan ahli cahaya bintang anti-kuno awal dan menengah. Wajah Duan Zipeng pucat, dan tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Di antara keempatnya, basis kultifasinya adalah yang terkuat, tetapi dia hanya berada di akhir alam cahaya bintang kuno. Menghadapi barisan yang mengerikan seperti itu, Duan Zipeng hanyalah seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kalian bertiga, hanyalah, target kami bukan kamu, tapi Zuo Wen. Pria botak di utara menatap dingin ke arah Duan Zipeng dan dua orang lainnya, dan berkata dengan jijik. Duan Zipeng dan dua orang lainnya saling berpandangan. Mereka tidak menyangka bahwa sekelompok orang ini tidak berniat menyerang mereka. Zuo Wen menatapnya dengan dingin. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti niat jahat pria botak itu? Dia ingin membuat jarak di antara mereka. Mata Duan Zipeng menunjukkan ekspresi yang tegas, dan berkata dengan suara rendah, Saudara Zuo telah melakukan kebaikan yang besar kepada kita. Kita tidak bisa menyerah padanya dan pergi begitu saja. Meskipun Li Ying dan Li Suo pucat karena ketakutan, mereka berdiri teguh di pihak Zuo Wen. Sepanjang perjalanan, Zuo Wen telah menyelamatkan mereka berkali-kali. Mereka berutang budi padanya, dan mereka tidak bisa tidak berterima kasih. Kamu punya banyak tulang punggung. Namun harga dari tulang punggung adalah hidup Anda. Pria berotot di sisi barat mencibir dan tiba-tiba melangkah maju. Kekuatan mengerikan meletus, dan seluruh cekungan retak. Retakan besar muncul di tanah. Pria berotot itu bagaikan anak panah yang lepas dari tali busurnya. Ia melesat ke arah Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo dengan kecepatan yang sangat tinggi. Wajah Duan Zipeng sedikit berubah. Tanpa berpikir panjang, dia memanggil Starlight World miliknya dan menghalanginya. Li Ying dan Li Suo juga memanggil dunia cahaya bintang mereka dan berdiri di samping Duan Zipeng. Mereka bergabung untuk menahan serangan pria berotot itu. Sekelompok ayam dan anjing yang bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mata pria berotot itu menunjukkan penghinaan. Tubuhnya yang besar memancarkan kekuatan yang mengerikan. Saat dia muncul di depan Duan Zipeng dan yang lainnya, dia juga memanggil dunia cahaya bintangnya. Dunia cahaya bintang milik pria berotot itu dipenuhi dengan gunung-gunung yang sangat berat dan tinggi. Seolah-olah gunung-gunung terberat di dunia berkumpul di sana. Gemuruh. Tubuh lelaki berotot itu terbanting jatuh. Dengan ledakan keras, dunia cahaya bintang Duan Zipeng dan dua lainnya terhempas. Duan Zipeng dan dua orang lainnya memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Mereka jatuh dengan keras di tepi cekungan. Ayam dan anjing tetaplah ayam dan anjing. Pria berotot itu tersenyum meremehkan. Tatapan tajamnya jatuh pada Zouan, yang tidak jauh darinya. Para pembudidaya di sekitar cekungan memandang Zouan dengan acuh-ta'acuh seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. Mereka tahu betul bahwa dengan serangan pria berotot itu, Zouan dan tiga orang lainnya pasti akan mati. Setelah pria berotot itu membunuh Zouan, mereka akan merampas kepala Zouan untuk mendapatkan hadiah. Mata Zouan tampak tenang. Dia perlahan berjalan ke arah Duan Zipeng dan dua orang lainnya, membantu mereka berdiri, dan perlahan-lahan memberi mereka pil penyembuh. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat pria berotot itu. Seolah-olah pria itu tidak ada sama sekali. Hem, apakah kamu mengabaikanku? Melihat Zouan mengabaikannya, wajah pria berotot itu tiba-tiba menjadi muram. Mata merahnya dipenuhi dengan kemarahan yang kuat. Su delapan. Anda tidak memenuhi syarat. Zouan masih perlahan menyembuhkan Duan Zipeng dan yang lainnya. Dia bahkan tidak menoleh. Lingkungan sekitarnya sunyi. Tidak ada yang menyangka Zouan begitu sombong. Dia sama sekali tidak menganggap serius pria berotot itu. Kau sedang mencari kematian. Pria berotot itu sangat marah hingga tertawa. Dia bergegas maju seperti gunung kecil. Saudara Zouan, hati-hati. Duan Zipeng melihat pria berotot itu semakin dekat dan wajahnya akhirnya berubah total. Dia tidak bisa tidak memperingatkannya. Zouan perlahan berbalik. Aura dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar seperti letusan gunung berapi. Saudara Duan, kalian mundur dulu. Setelah mengatakan itu, Zouan tidak lagi menyembunyikan auranya. Dia melepaskan kesembilan bentuk kosmik di tubuhnya. Mengaum, mengaum. Raungan. Tiba-tiba, tanah dipenuhi dengan raungan mengerikan yang memekatkan telinga. Sembilan wujud kosmik raksasa muncul di sekitar Zouan. Zouan berkumpul di tengah. Ia bagaikan seorang kaisar, agung dan perkasa, suci dan tak tergoyahkan. Sembilan bentuk kosmik. Mata pria berotot itu berkedut, memperlihatkan ekspresi ngeri. Bukankah para penganut Dharma kosmik biasa hanya memiliki satu kekuatan Dharma kosmik? Bahkan para jenius berbakat itu hanya memiliki dua atau tiga bentuk kosmik paling banyak. Namun, pemuda di depannya memiliki sembilan wujud kosmik. Selain itu, masing-masing dari mereka tingginya 10 ribu kaki. Aura mereka mengerikan dan luas. Itu benar-benar mengejutkan. 4.535. Huff. Laksana kosmik pada akhirnya hanyalah seekor semut. Jadi bagaimana jika Anda memiliki sembilan laksana kosmik? Anda akan tetap mati tanpa tempat pemakaman. Pria kekar itu mendengus dingin saat aura mengerikan meletus dari tubuhnya. Dunia cahaya bintang yang besar menyapu dengan cara yang tak terkendali. Wuss, wuss, wuss. Starlight World milik pria kekar itu terlalu berat. Saat ia menyapu, ruang itu meledak dan auranya menjadi kacau. Seluruh lingkungan di sekitarnya menjadi sangat berat. Zwaon berdiri di tempat sementara matanya yang dingin menatap acuh-ta'acuh ke arah dunia cahaya bintang besar yang dengan cepat mendekatinya. Sembilan Dharma Laksana mengelilinginya, termasuk naga bersayap tiga mata, tubuh singa, kera raksasa berambut putih dan berwajah merah, dan Dharma Laksana lainnya. Mereka semua siap menyerang saat mereka mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Pergi. Zwaon mengacungkan tangan kanannya ke udara. Sembilan Dharma Laksana meraung saat mereka menyerbu dan menyerang pria kekar di depan mereka. Ledakan. 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 Sembilan Dharma Laksana bertabrakan dengan dunia cahaya bintang yang besar, dan gelombang kejut yang mengerikan meletus tanpa henti. Mata lelaki kekar itu membelalak saat ia menatap sembilan Dharma Laksana dengan tak percaya. Mereka setara dengan dunia cahaya bintangnya. Tidak heran kamu begitu sombong. Sembilan Dharma Laksana milikmu begitu kuat. Setelah lelaki kekar itu mengucapkan kata-kata itu dengan nada menyeramkan, tubuhnya yang besar melompat ke atas dan langsung menyapu ke arah Zwaon. Dharma Laksanamu sangat kuat, tapi aku tidak percaya kalau kamu sendiri sekuat itu. Pria kekar itu mencibir sambil meremas kekosongan di tangan kanannya. Sebuah pedang dewa kepala hantu yang besar muncul di tangannya. Gemuruh. Tiba-tiba, pria kekar itu menebas dengan telapak tangannya. Pedang ilahi itu membawa kekuatan yang mengerikan saat menyapu dan menebas ke arah kepala Zwaon. Energi bila terlihat saling bersilangan, liar dan mendominasi. Gelombang energi dewa bintang yang kuat menyebar, menyebabkan sekelilingnya dipenuhi atmosfer cahaya bintang yang menyala-nyala. Zwaon tidak terburu-buru. Dia memegang pedang suci Teiyu di tangan kanannya dan menebasnya. Dentang. Pedang dan bila saling bertabrakan, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya berterbangan seolah-olah ada hujan api yang tak berujung. Itu tampak cerah dan menyedihkan. Pedang ki dan pedang ki bagaikan badai, menyapu ke segala arah, menyebabkan cekungan di sekitarnya meledak menjadi jurang yang mengerikan. Ekspresi sekelompok orang yang awalnya mengelilingi cekungan berubah sedikit, dan mereka semua mundur satu demi satu. Hem. Anak ini begitu kuat sehingga dia benar-benar bisa bertarung seimbang dengan Ki Yu Yan. Wanita muda berlekuk-lekuk itu mendonga ke arah dua sosok yang tengah bertarung sengit di udara di atas baskom, yang telah berubah menjadi jurang. Wajah si botak menjadi gelap. Sepertinya orang yang menawarkan hadiah seratus juta itu bukan orang bodoh. Dia mungkin sudah tahu bahwa Zwaon ini tidak sederhana. Tidak bagus. Lihat, Ki Yu Yan telah dipaksa mundur. Dia sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tiba-tiba, pemuda berwajah pucat yang juga berada di puncak tahap penentang cahaya bintang kuno berseru. Pria botak dan wanita muda itu buru-buru mengangkat kepala. Benar saja, mereka melihat pria kekar itu benar-benar bertarung dan mundur pada saat yang sama. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Adapun Zwaon, dia seperti mendapat bantuan dewa. Setiap langkah yang diambilnya, dia melepaskan serangan pedang. Niat pedangnya seperti surga, dan auranya seperti naga. Garis satu primordial langit dan bumi. Tiba-tiba, Zwaon menebas pedangnya dan mengeluarkan kemampuan ilahi. Cahaya pedang yang mengerikan melesat mendatar, seolah membelah langit dan bumi. Cahaya itu dengan cepat menyapu dan menebas ke arah pria kekar itu. Pria kekar bernama Ki Yu Yan itu meraung keras. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan juga melakukan kemampuan ilahi. Niat pedang itu berubah menjadi bulan sabit yang terletak horizontal di depannya. Bulan itu bersinar terang. Retakan. Namun, yang mengejutkan Ki Yu Yan adalah bahwa kemampuan ilahinya langsung hancur. Engah. Ki Yu Yan tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Ia terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Ki Yu Yan benar-benar dikalahkan. Mata lelaki botak itu menyipit sedikit saat ia melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Bukan hanya dia saja, tetapi wanita muda itu, pemuda berwajah pucat, dan penonton lainnya juga tercengang. Kalian semua bisa berkumpul. Sudah saya katakan, satu saja tidak cukup. Zuawan melayang di udara dan menatap pria botak, wanita muda, dan yang lainnya saat dia berbicara perlahan. Perkataannya bagai kekuatan surga yang menggetarkan telinga setiap orang, menyebabkan mereka linglung sejenak. Berengsek. Dia terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kita tidak bisa melakukan apapun padanya? Pria botak itu memiliki temperamen yang berapi-api. Tanpa berpikir panjang, dia memanggil dunia cahaya bintang dan bergegas menuju Zuawan. Wanita muda, pemuda berwajah pucat, dan puluhan ahli lain dari dunia anti-cahaya bintang kuno menyerbu maju dan bergabung untuk mengepung Zuawan tanpa rasa takut. Oh tidak, ada begitu banyak ahli dari dunia cahaya bintang anti-kuno. Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo, yang telah mundur ke jarak tertentu, terkejut ketika mereka melihat Zuawan dikelilingi oleh sekelompok ahli dari dunia cahaya bintang anti-kuno. Pria botak itu adalah orang pertama yang muncul di hadapan Zuawan. Dia memegang trisula di tangannya dan kekuatan dewa bintang yang mengerikan menyebar seperti lautan. Di kekosongan di belakang pria botak itu, dunia langit berbintang besar yang dipenuhi es dan salju muncul. Udara dingin yang mengerikan menyebar dan bahkan sekitarnya berubah menjadi dunia es. Dingin sekali rasanya. Sekuntum bunga merah yang indah muncul di tangan ramping wanita anggun itu. Bunga itu seolah diwarnai merah oleh darah. Bunga itu cerah dan menyeramkan. Dunia cahaya bintang yang muncul di belakangnya juga dipenuhi dengan berbagai macam bunga aneh. Itu seperti dunia bunga. Dunia cahaya bintang milik pemuda berwajah pucat itu dipenuhi dengan segala macam kerangka dan dipenuhi dengan energi kematian yang aneh. Seolah-olah itu adalah dunia kematian. Di belakang ketiga orang ini, starlight words padat seperti bintang. Mereka tersusun dalam formasi lengkap dan tersapu. Zuawan berada di pusat dunia cahaya bintang ini dan menjadi sasaran aktif bagi dunia cahaya bintang yang mengerikan ini. Namun, Zuawan tampak tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Tepat pada waktunya, sudut mulut Zuawan melengkung membentuk senyum jenaka. Tiba-tiba dia melambaikan tangan kanannya dan cakram arai muncul di sekelilingnya. Setelah itu, sejumlah tanda formasi rumit tiba-tiba muncul di sekelilingnya, menutupi sekelilingnya seperti ikan yang berenang. Di dalam rune itu, petir yang bergulung-gulung meledak dengan lebat dan cepat menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, lingkungan sekitar berubah menjadi lautan guntur. Susunan dewa petir yang tak tertandingi, buka. Zuawan berbicara dengan nada dingin dan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia menghilang dari tempatnya berdiri seperti hantu. Ledakan, ledakan, kekuatan starlight words tenggelam seluruhnya oleh guntur. Begitu dia mengalahkan pria kekar itu, Zuawan menduga sekelompok orang ini akan mengepungnya. Meskipun kekuatannya cukup besar, dalam menghadapi begitu banyak ahli dunia cahaya bintang kuno terbalik, akan tetap sulit untuk menolaknya. Oleh karena itu, dia sudah mulai mengatur secara diam-diam arrai dewa petir yang tak tertandingi, menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memikat semua orang ke dalam arrai ini. Dan sekarang, rencananya jelas berhasil. Ah, ini arrai yang bagus. Sungguh dahsyat. Bagaimana guntur ini bisa sekuat itu? Tidak, aku belum ingin mati. Tolong selamatkan aku. Saat arrai dewa petir tak tertandingi diaktifkan, suara-suara mengerikan terdengar satu demi satu dari dalam arrai. Kebanyakan ahli alam cahaya bintang nigu tahap awal tidak dapat menahan petir mengerikan di dalam susunan dewa petir yang tak tertandingi, dan jiwa mereka pun hancur. Hanya para ahli dunia cahaya bintang kuno terbalik tingkat tengah dan diatasnya yang hampir tidak mampu menahan serangan guntur. Akan tetapi, saat guntur menjadi semakin kuat, para ahli dunia cahaya bintang kuno terbalik di tengah secara bertahap tidak dapat menahannya. 4536 Ini adalah, susunan dewa petir yang tak tertandingi. Pria tua berjubah, yang tadinya berada di samping wanita muda itu, tidak ikut mengepung. Sebaliknya, dia berdiri di kejauhan dan menyaksikan dengan tenang. Begitu dia melihat susunan besar yang didirikan Zhuowen, dia mengenali detail susunan ini. Arai dewa petir yang tak tertandingi sangat dekat dengan alam abadi lapisan surgawi keempat. Dapat dikatakan bahwa itu adalah arai alam abadi lapisan surgawi keempat setengah langkah. Pria tua berjubah panjang itu tidak menyangka bahwa Zhuowen masih memiliki kartu truf seperti itu. Itu benar-benar mengejutkannya. Penatualin, mengapa Anda tidak membantu kami menghancurkan susunan ini? Dalam arai dewa petir yang tak tertandingi, wanita anggun itu berteriak pada lelaki tua berjubah berwajah jelek. Lelaki tua berjubah itu tersenyum getir, Nona, aku tidak bisa menghancurkan susunan ini. Susunan ini telah melampaui level susunan dao milikku. Hancurkan untukku. Jika kau tidak bisa menghancurkannya, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Wanita muda itu berkata dengan tata pandingin. Pria tua berjubah itu gemetaran. Memikirkan cara wanita muda itu, hatinya bergetar. Dia segera menggunakan cakram arai dan mulai memecahkan arai dewa petir yang tak tertandingi dengan serius. Akan tetapi, tingkat dao susunan milik lelaki tua berjubah itu hanya berada pada tahap awal alam surgawi lapisan abadi ketiga, yang mana jauh dari susunan dewa petir yang tak tertandingi. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah itu menyebabkan arai dewa petir yang tak tertandingi menjadi bumerang karena kesalahannya. Lautan guntur yang mengerikan turun dan menyelimuti lelaki tua berjubah itu. Lelaki tua berjubah itu menjerit dan tenggelam sepenuhnya oleh lautan guntur. Pada akhirnya, tidak ada gerakan sama sekali. Di dalam arai dewa petir yang tak tertandingi, wanita muda yang menahan guntur mengerikan itu melihat pemandangan ini dan wajahnya berubah total. Mengaum. Pada saat ini, hantu dewa petir telah terbentuk sempurna di dalam susunan tersebut. Kali ini, lebih dari selusin hantu dewa petir muncul dalam susunan itu. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan mengesankan. Sejak arai dao milik Zuowen mencapai tahap awal lapisan surgawi keempat alam abadi, ia telah membuat beberapa peningkatan kecil pada arai dewa petir yang tak tertandingi, membuatnya semakin kuat. Sekarang, tidak ada masalah untuk menjebak ahli cahaya bintang kuno tingkat atas. Ketika lebih dari selusin hantu dewa petir muncul, korban dalam serangan itu tiba-tiba menjadi tragis. Para kultifator alam cahaya bintang kuno tengah adalah yang pertama kali tumbang. Mereka tidak dapat menahan kekuatan hantu dewa petir. Salah satu kultifator tingkat menengah penentang cahaya bintang kuno ingin melawan bayangan dewa petir, tetapi pukulannya menghancurkan tubuh dan jiwanya. Setelah melihat nasib kultifator ini, kultifator tahap menengah penentang cahaya bintang kuno yang lain tidak berani menghadapi bayangan dewa petir dan terus bersembunyi di dalam susunan besar. Akan tetapi, hantu dewa petir jauh lebih cepat dari mereka, dan bahkan bisa bekerja sama. Oleh karena itu, para kultifator tahap menengah cahaya bintang kuno ini berturut-turut dibunuh oleh bayangan dewa petir. Masing-masing dari mereka berakhir dengan tubuh dan jiwa mereka hancur. Setelah para kultifator tahap cahaya bintang kuno tingkat menengah terbunuh, proyeksi dewa petir mulai menyasar para kultifator tahap cahaya bintang kuno tingkat akhir. Su-8 Di antara kelompok kultifator ini, ada lebih dari selusin kultifator tahap cahaya bintang kuno akhir. Mereka semua dalam bahaya dan berkumpul di belakang wanita muda, pemuda berwajah pucat, dan pria botak. Ketiga orang ini saat ini adalah yang terkuat di antara mereka. Mereka semua telah mencapai puncak alam penentang cahaya bintang kuno. Tentu saja, mereka akan mencari perlindungan. Semuanya, aku punya teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan kalian dalam waktu singkat. Namun, aku ingin kau memberiku sekitar 30 persen saripati darahmu. Apakah kau bersedia membantuku? Tiba-tiba wajah lelaki botak itu berubah muram dan berkata kepada belasan orang pembudidaya di belakangnya. Pemuda berwajah pucat dan wanita muda yang berdiri di samping pria botak itu sedikit mengernyit. 30 persen esensi darah mereka cukup untuk membuat mereka sangat lemah dan kehilangan sebagian besar kekuatan tempur mereka. Sekitar selusin orang lainnya juga ragu-ragu. Jelas, mereka sedang mempertimbangkan untung dan ruginya. Kita tidak bisa ragu lagi. Hantu-hantu ini akan segera mendekati kita. Jika kalian tidak mengambil keputusan, kita semua akan mati di sini. Anda pasti telah melihat bahwa susunan agung ini sangat dekat dengan lapisan surgawi keempat dari alam abadi. Pria botak itu berteriak dengan suara rendah, wajahnya penuh kesungguhan. Wanita muda dan pemuda berwajah pucat itu menunjukkan ekspresi tertarik, terutama saat mereka melihat bayangan dewa petir mendekat. Pikiran mereka terguncang. Mereka semua tahu bahwa jika mereka terus-terusan seperti ini, mereka akan dikalahkan oleh bayangan dewa petir satu per satu dan pasti akan mati di barisan besar. Nah, metode si pria botak adalah satu-satunya cara untuk menerobos. Bagus, saudara mutong, aku percaya padamu. Pemuda berwajah pucat dan wanita muda itu saling berpandangan dan menganggup dengan berat. Setelah mereka berdua menyetujui, belasan orang lainnya pun turut menyetujui. Karena dua pakar yang terkuat pun telah menyetujuinya, maka yang lainnya tentu saja tidak memiliki keberatan. Tidak ada waktu yang terbuang. Mari kita mulai sekarang. Pria botak itu tidak ragu sama sekali. Dia mengeluarkan belati dan memotong telapak tangannya, dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Darah kental itu mengambang di udara, terus-menerus menyatu dan bergabung kembali menjadi susunan sihir merah darah yang kompleks. Semuanya, suntikan saripati darah kalian ke dalam susunan ini. Cepatlah, tidak banyak waktu tersisa. Kata si botak dengan cemas. Pemuda berwajah pucat dan wanita muda itu tidak ragu-ragu. Mereka saling mengiris telapak tangan. Darah mengalir keluar seperti keran yang berputar dan mengembun dalam susunan sihir berwarna merah darah. Sekitar selusin kultifator lainnya melakukan hal yang sama. Aliran esensi darah yang cemerlang berubah menjadi garis darah dan disuntikan ke dalam susunan sihir di atas kehampaan. Susunan sihir berwarna merah darah menjadi semakin kental, dan warnanya menjadi semakin jelas. Pemuda berwajah pucat dan wanita muda yang dipimpin oleh selusin orang menjadi pucat, dan aura mereka menjadi lemah. Mata pria botak itu memancarkan cahaya tajam. Dia memberi isyarat dengan tangan kanannya, dan susunan sihir berwarna merah darah yang mengambang di kehampaan berubah menjadi garis darah dan menyerbu ke gelabelannya. Dalam sekejap, tanda merah darah muncul di antara kedua alisnya. Auranya meroket cepat, dan dia langsung menerobos belenggu puncak cahaya bintang kuno terbalik dan melangkah ke tingkat perwujudan hukum langit dan bumi. Saudara mutong, terserah padamu. Pemuda berwajah pucat itu menopang wanita muda itu, menatap pria botak itu, dan berkata penuh harap. Pria botak itu menyeringai dan berkata, jangan khawatir. Dengan itu, lelaki botak itu tiba-tiba mencengkeram kepala pemuda berwajah pucat itu dengan tangan kanannya. Kau, apa yang kau lakukan? Pemuda berwajah pucat itu berteriak ketakutan. 30 persen saripati darah tidaklah cukup. Aku butuh semuanya. Asal aku bisa maju ke tingkat perwujudan hukum langit dan bumi dalam waktu singkat, aku pasti bisa menghancurkan susunan sihir ini dan membunuh suawan. Pria botak itu menyeringai dan mengeluarkan kekuatan sucinya. Pemuda berwajah pucat itu meledak, dan esensi darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kabut darah dan diserap oleh pria botak itu. Dalam sekejap, aura pria botak itu meroket lagi. Mutong, kalbajingan. Kau sama sekali tidak ingin menyelamatkan kami. Wanita muda itu menatap pria botak itu dengan penuh kebencian. Kau benar, kalian semua adalah beban. Kalian benar-benar bodoh. Setelah dipaksa ke dalam situasi yang sulit, aku sedikit menyemangatimu, dan kau dengan patuh mengirimkan esensi darahmu kepadaku seperti orang bodoh. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan tanpa ampun. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh. Pria botak itu menyeringai, meraih wanita muda itu dalam tangannya, dan tanpa basa-basi menyerap saripati darahnya. Berikutnya, si botak hampir melakukan pembunuhan massal, terus-menerus menyerap saripati darah para pembudidaya yang tersisa untuk kepentingannya sendiri. Aura pria botak itu terus meroket, hampir mencapai ambang perwujudan hukum langit dan bumi. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa membunuh kultifator manapun yang berada di puncak cahaya bintang kuno terbalik dalam hitungan detik. 4537 Setelah pria botak itu membantai lebih dari sepuluh kultifator, tatapan matanya yang dingin berbalik dan tertuju pada Zuawen yang berada di luar formasi. Zuawen, formasi yang kau buat tak dapat menjebakku, dan kecil kemungkinannya kau akan menjadi lawanku. Menyerahlah saja dan biarkan aku menangkapmu. Pria botak itu menyeringai, wajahnya penuh percaya diri. Sekarang, dia telah menyentuh ambang fenomena hukum, dan kekuatannya lebih dahsyat daripada fenomena hukum setengah langkah. Dia hanya perlu melewati kesengsaraan fenomena hukum, barulah dia bisa menjadi elit fenomena hukum sejati. Zuawen dengan tenang menatap pria botak yang terlalu percaya diri di dalam formasi itu dan mencibir, kekuatanmu memang telah meningkat pesat, tetapi kau masih belum menjadi ahli perwujudan langit dan bumi. Bagaimana mungkin orang sepertimu cocok untukku? Betapa konyolnya? Mendengar ini, wajah lelaki botak itu berubah. Penghinaan Zuawen telah benar-benar melukai harga dirinya. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku akan membunuhmu. Pria botak itu berkata dengan dingin. Otot-otot di sekujur tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan auranya meledak. Di kekosongan di belakangnya, dunia langit berbintang yang luas telah meluas beberapa kali lipat. Suhu dalam radius 100 juta mil turun drastis. Kristal-kristal es hitam aneh mengembun di tanah, dan salju hitam yang dingin membekukan tulang jatuh dari langit. Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo gemetar, dan wajah mereka pucat karena kedinginan. Begitu, begitu kuat. Duan Zipeng mengerutkan kening dan bersembunyi di dunia langit berbintangnya, menahan salju hitam di sekelilingnya. Pandangannya tertuju pada lelaki botak di depannya, yang sedang berhadapan dengan Zuawen, dan dia sedikit khawatir. Formasi Dewa Petir tak tertandingi milik Tuan Zuawen sangat kuat. Saya pikir meskipun kekuatan Mutong telah meningkat pesat dalam waktu singkat, dia mungkin tidak akan mampu menghancurkan formasi ini, kata Li Ying, semakin yakin pada Zuawen. Saya harap begitu. Duan Zipeng mengangguk. Ledakan. Ledakan. Dalam formasi Dewa Petir yang tak tertandingi, lebih dari sepuluh bayangan besar Dewa Petir melancarkan serangan yang dahsyat. Petir dalam formasi itu menjadi semakin padat. Mereka mengembun bersama dan berubah menjadi lautan cairan petir. Suara mendesing. Lautan cairan petir terbentuk dari sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang tercurah ke bawah, menciptakan gelombang-gelombang mengerikan yang menghantam dengan ganas ke arah pria botak itu. Lebih dari selusin hantu Dewa Petir mengikuti dari belakang, membalikan lautan cairan petir, mengendalikan lautan cairan petir yang mengerikan ini. Gemuruh. Cairan petir itu mengalir turun bagai gelombang dahsyat, menenggelamkan pria botak itu dalam sekejap. Hem. Tidak lama setelah lautan petir menenggelamkan lelaki botak itu, terdengar dengusan dingin dari lautan petir. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang lebih kuat meledak keluar. Setelah itu, cairan petir yang mengerikan itu benar-benar dibekukan oleh semacam hawa dingin yang aneh, membeku di udara. Dentang. Di kedalaman Thunder Liquid yang membeku, sesosok tiba-tiba keluar dari es. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia langsung muncul di depan bayangan Thunder God di bagian paling depan. Bayangan ini adalah si pria botak. Tangan kanan si pria botak, bayangan Dewa Petir dari Dewa Petir. Tentu saja, sosok ilusi Dewa Petir tidak mau kalah. Ia melambaikan tangannya yang besar dan menyapukannya ke arah pria botak itu. Ledakan. Keduanya langsung bertabrakan dan seluruh ruang meledak dengan suara yang mengerikan. Suara ledakan keras terus bergema di sekitarnya. Suara itu memekakkan telinga dan mengguncang jiwa. Merobek. Kekuatan si botak itu terlalu mengerikan. Tinjunya bagaikan pisau panas yang memotong mentega. Tinju itu menghantam lengan bayangan Dewa Petir, dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Lengan itu pecah berkeping-keping. Siluet Dewa Petir meledak menjadi tetesan cairan petir yang tak terhitung jumlahnya, lalu memadat menjadi kristal es hitam dan hancur berkeping-keping. Si botak tahu betul bahwa bayangan Dewa Petir dalam formasi Dewa Petir yang tak tertandingi bisa terlahir kembali tanpa henti dengan mengandalkan kekuatan petir dalam formasi tersebut. Oleh karena itu, dia sangat tegas. Setelah membubarkan bayangan Dewa Petir, dia menggunakan kekuatan dunia cahaya bintangnya untuk memadatkannya menjadi kristal es, lalu menghancurkannya menjadi bubuk. Ledakan. Ledakan. Aura pria botak itu bagaikan pelangi. Dia bagaikan binatang buas yang ganas. Dia terus maju. Kemanapun dia lewat, bayangan Dewa Petir tidak ada tandingannya. Hantu Dewa Petir hancur berkeping-keping satu per satu. Mereka tidak mungkin mati lagi. Ketika semua bayangan Dewa Petir hancur, si botak berdiri di tengah formasi. Dia menatap dingin ke arah Zwa Wen, yang berada di luar formasi. Matanya penuh dengan provokasi. Seolah-olah dia memberitahu Zwa Wen bahwa formasi itu biasa saja. Ekspresi Zwa Wen tenang. Dia tidak terburu-buru. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan pelat formasi. Tangannya membentuk segel dan mulai meningkatkan kekuatan formasi Dewa Petir yang tak tertandingi. Huff, sudah ku bilang formasi Dewa Petir yang tak tertandingi takkan bisa menjebaku. Pria botak itu mencibir. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel, lalu tiba-tiba dia merentangkannya di depannya dengan cara yang aneh. Tiba-tiba, dunia cahaya bintang di belakangnya mengeluarkan badai salju hitam yang mengerikan. Di tengah badai salju hitam, pedang es besar perlahan-lahan muncul. Pedang es itu panjangnya ratusan kaki. Permukaan bilahnya memancarkan cahaya dingin berwarna hitam. Aneh dan jahat. Pria botak itu memegang gagang pedang es dengan tangan kanannya lalu melemparkannya ke depan. Suara mendesing. Pedang es itu menembus langit dan meledakan awan jamur yang besar. Dalam sekejap mata, ia menghancurkan tepi formasi. Retakan. Retakan. Susunan petir ilahi yang tak tertandingi itu mengeluarkan serangkaian suara retakan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh permukaan susunan itu. Pada akhirnya, formasi dewa petir yang tak tertandingi tidak dapat menahan serangan pedang es dan runtuh total. Pria botak itu tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah maju dan berdiri di gagang pedangnya. Matanya menatap dingin ke arah Zuowen. Di celah-celah yang tak terhitung jumlahnya, pedang es itu seperti pisau panas yang menembus mentega. Pedang itu menyapu langit dan melesat langsung ke arah Zuowen. Zuowen, matilah kau, kata si botak dengan acuh tak acuh. Zuowen perlahan mengangkat kepalanya, melihat pedang es yang semakin dekat, senyum sinis muncul di wajahnya. Moran. Dia melambaikan tangan kanannya ke udara, dan kabut iblis aneh secara alami keluar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, di bawah kondisi Moran, Aura Zuowen naik selangkah demi selangkah. Matanya memancarkan warna merah tua yang aneh. Niat pedang jiwa. Dia mengetup dahinya dengan tangan kanannya dan kekuatan jiwa yang kuat terkumpul di ujung jarinya. Jari kanannya menunjuk ke arah kekosongan di depannya. Kekuatan jiwa hitam melonjak keluar dan mengembun menjadi bayangan pedang hitam. Bayangan pedang itu membesar dan semakin menakutkan. Dalam sekejap, bayangan itu membesar dari sepuluh kaki menjadi seratus kaki. Api iblis. Zuowen berkata dengan lembut. Warna merah di kedalaman matanya tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang menyelaukan. Api iblis berwarna merah menyala dan hinggap di bayangan pedang hitam. Bayangan pedang hitam yang panjangnya seratus kaki itu terbakar dengan api iblis yang tak terpadamkan. Kekuatannya mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Pergi. Zuowen berdiri di tempat. Jari kanannya menjentikkan gagang pedang. Bayangan pedang yang terbakar dengan api iblis yang tak terpadamkan melesat keluar seperti anak panah. Pedang ini memadatkan serangan terkuat Zuowen saat itu. Mata si botak masih penuh dengan penghinaan. Dia memandang rendah Zuowen dan tentu saja meremehkan serangannya. Bang-bang-bang. Dalam sekejap mata, bayangan pedang yang terbakar dengan api iblis bertabrakan dengan pedang es. Suara ledakan terus-menerus terdengar di kehampaan. Gelombang demi gelombang udara menyapu ke segala arah seperti riak. Tanah meledak, ruang angkasa runtuh, dan lubang hitam retak terbuka. 4538 Kekuatan tabrakan ini terlalu mengerikan. Kekuatannya hampir mencapai tingkat yang mengguncang bumi. Benar-benar mengejutkan. Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo langsung terpental akibat tabrakan tersebut dan muntah darah. Terlihat betapa dahsyatnya tabrakan antara keduanya. Sangat kuat, bagaimana situasi pertempurannya. Duan Zipeng dan dua orang lainnya menatap ke depan dengan ngeri, yang merupakan inti pertempuran. Di sana, dua sosok berdiri saling berhadapan di kejauhan, tergantung di atas kehampaan, seperti dua dewa abadi. Zuowen dikelilingi oleh makhluk-makhluk iblis, matanya bersinar dengan cahaya merah, dan momentumnya seperti pelangi. Sebaliknya, meski si botak masih saling berhadapan, wajahnya semakin jelek dan pucat. Uci, tiba-tiba, si botak memuntahkan seteguk darah. Ia menatap ke langit dan menjerit keras. Di depan dadanya, ada retakan besar, dan bayangan pedang perlahan mengebor keluar. Api merah menyala dengan cepat dan menyelimuti pria botak itu dalam sekejap. Si botak terus meraung, senantiasa mengerahkan tenaganya untuk melawan kobaran api iblis dalam bayangan pedang. Zuowen terdiam menatap pria botak itu, ekspresi terkejut terlihat di matanya. Dia tahu betul betapa mengerikannya api iblis dalam keadaan kerusakan iblis. Kalau saja kultifasinya masih di tahap tengah fase dharma kosmik, mungkin api iblis yang dilepaskannya tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap si botak. Namun kultifasinya telah meningkat lagi, mencapai puncak fase dharma kosmik, tidak jauh dari cahaya bintang kuno terbalik. Puncak fase dharma kosmik, ditambah dengan peningkatan kerusakan iblis dan kekuatan api iblis, sudah cukup untuk membunuh ahli cahaya bintang kuno terbalik manapun. Namun, si botak mampu menahannya. Dapat dilihat bahwa si botak telah menyerap esensi darah lebih dari sepuluh ahli reverse ancient starlight, yang telah memberinya banyak manfaat. Kekuatannya tidak lemah. Biarkan aku mengantarmu pada perjalanan terakhirmu. Zuowen melirik pria botak itu dengan acuh-ta'acuh, lalu tangan kanannya mencengkeram kekosongan. Pedang suci Teiyu dipegang di telapak tangannya. Langit dan bumi, garis surga. Pedang mengguncang sembilan langit. Hidup di pagi hari, kematian di malam hari. Zuowen menebas dengan pedang di tangan kanannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah menebas tiga kali, setiap serangan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ketiga kemampuan dewata itu bersatu, menciptakan pedang ki yang menggemparkan dan menghantam tubuh lelaki botak itu. Pria botak itu berjuang keras untuk menahan api iblis pada bayangan pedang. Pada saat yang sama, dia memanggil semua kekuatan di tubuhnya dan mengendalikan dunia cahaya bintang di depannya, berharap untuk menahan tiga kemampuan ilahi Zuowen. Sayangnya, si botak terlalu lemah. Dunia cahaya bintangnya juga menjadi redup, dan kekuatannya menurun drastis. Starlight World hanya mampu bertahan sesaat sebelum akhirnya ditangkis oleh tiga kekuatan magis. Kemudian, semuanya mendarat di tubuh si botak. Pria botak itu menjerit mengerikan saat tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menahan api iblis di tubuhnya. Api iblis itu bagaikan belatung yang menempel pada tulang-tulang. Api itu langsung menyelimuti pria botak itu dan membakar tubuhnya, kekuatan dewa, daging, dan tulang-tulangnya. Dalam sekejap mata, pria botak itu terbakar menjadi abu oleh api iblis. Kiwa dewa si botak ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri, tetapi tidak dapat lolos dari lilitan api iblis. Pada akhirnya, ia berubah menjadi kepulan asap hijau dan menghilang. Ketika Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Pria botak yang telah melewati ambang perwujudan hukum langit dan bumi dikalahkan oleh Zwa Wen begitu saja. Mereka harus mengakui bahwa yang terakhir benar-benar kuat. Semua orang di medan perang ekstrateritorial, jika kalian ingin membunuhku karena hadiahnya, silakan datang. Aku, Zwa Wen, akan menerima tantangan apapun. Tapi sebagai gantinya, kau harus membayar harga dengan membunuhku. Asal kau punya tekat, datanglah dan bunuh aku. Zwa Wen melayang di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia berbicara perlahan dan suaranya bergema di seluruh medan perang ekstrateritorial melalui kekuatan dewanya. Dia sangat jelas bahwa pertempuran tadi telah membuat sebagian besar pembudidaya di medan perang ekstrateritorial khawatir. Indra keilahiannya telah merasakan banyak aura kuat telah berkumpul dalam kegelapan dan mengamati tempat ini dari jauh. Perkataannya tampaknya merupakan provokasi, tetapi sesungguhnya itu adalah peringatan. Dia memperingatkan para kultifator seraka itu bahwa mereka bisa datang dan membunuh Zwa Wen, tetapi mereka harus memahami bahwa dia, Zwa Wen, tidak semudah itu untuk dibunuh. Kelompok pria botak adalah hasil terbaik. Banyak ahli yang bersembunyi dalam kegelapan memandang sosok di kehampaan di kejauhan dengan ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, mereka tidak bertindak gegabuh. Pertempuran tadi juga telah mengejutkan mereka. Di medan perang ekstrateritorial, tidak banyak ahli di alam perwujudan langit dan bumi yang sah. Sebagian besar dari mereka berada di bawah alam perwujudan langit dan bumi yang sah. Lagi pula, bahkan jika mereka berada di bawah perwujudan langit dan bumi yang sah, mereka tidak akan terlalu tertarik dengan hadiah 100 juta. Ini karena semua ahli di level ini sangat kaya. Mereka tidak akan tertarik dengan hadiah 100 juta. Adapun para ahli yang berminat, kecil kemungkinan mereka akan cocok dengan Zwa Wen. Juga, beritahu orang-orang yang memberikan hadiah itu padaku. Aku, Zwa Wen, tahu siapa mereka. Jika mereka ingin membunuhku, mereka harus datang sendiri. Jangan pengecut, aku berdiri di sini. Zwa Wen berteriak lagi. Setelah mengatakan ini, dia mendarat di tanah, menyilangkan lengannya, dan menunggu dengan tenang. Berani sekali. Banyak pakar dalam kegelapan menganggupkan kepala. Banyak dari mereka yang diam-diam mundur untuk menyampaikan pesan. Saudara Zuo, apakah Anda mencoba memikat Su Ji Ying, Mi Hao Miao, dan yang lainnya ke sini? Mereka semua adalah ahli perwujudan hukum langit dan bumi. Mereka tidak akan mudah dihadapi. Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo bergegas maju dan menasihatinya dengan cemas. Hal terbaik yang dapat dilakukan sekarang adalah bergegas kembali ke perkemahan sesegera mungkin. Jika dia terus membuat masalah di tempat ini, kemungkinan besar dia akan menghadapi bencana yang fatal. Mereka yakin bahwa Zuo Wen sangat kuat, tetapi mereka masih merasakan bahwa ada kesenjangan antara dia dan perwujudan sah langit dan bumi. Terlebih lagi, Su Ji Ying, Mi Hao Miao, dan yang lainnya bekerja sama dengan Raja Hantu Es. Raja Hantu Es lebih kuat dari Su Ji Ying dan Mi Hao Miao. Kalian kembali ke perkemahan dulu. Target utama mereka adalah aku, jadi mereka pasti tidak akan memperhatikan kalian. Zuo Wen berkata kepada Duan Zipeng dan dua orang lainnya. Saudara Zuo, bagaimana kami bisa meninggalkanmu? Duan Zipeng dengan tegas menolak. Saudara Duan, percayalah padaku. Kapan aku pernah melakukan sesuatu yang mencari kematianku sendiri? Kalau kau memang temanku, percayalah padaku, oke. Zuo Wen menatap Duan Zipeng dan berkata dengan serius. Duan Zipeng tertegun. Kemudian, dia teringat kereta perang suci yang kuat yang dibawa Zuo Wen. Dia sedikit lega. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Tapi, jangan mencoba bersikap berani. Duan Zipeng menangkupkan tinjunya ke arah Zuo Wen dan pergi diam-diam bersama Li Ying dan Li Suo. Zuo Wen memejamkan mata dan menunggu dalam diam. Alasan dia menunggu di sini tentu saja disengaja. Dengan kekuatannya saat ini, sekalipun ia tidak sebanding dengan para ahli perwujudan hukum langit dan bumi, tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuhnya. Terlebih lagi, bahkan jika Raja Hantu S datang sendiri, Zuo Wen tidak takut. Bagaimanapun, dia memiliki kereta perang. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa melarikan diri saja. Satu-satunya alasan mengapa dia melakukan itu adalah karena Sing Hang Su. Itu karena Skale of Chaos persediaannya terbatas untuk Ion Killing God Arrai. Selama dia bisa mendapatkan Skale of Chaos, dia akan mampu menyiapkan Ion Killing God Arrai. Dengan Ion Killing God Arrai, dia akan lebih percaya diri dalam memasuki relik tersebut. Sing Hang Su, aku harap kau tidak mengecewakanku. Kau harus mengikutiku. Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri. 4539 Di dalam perkemahan, di sebuah penginapan mewah. Su Jiying, Mi Hao Miao, dan Sing Hang Su duduk mengelilingi meja bundar, masing-masing menuangkan anggur untuk diri mereka sendiri. Rencana ini sungguh cerdik. Tidak lama kemudian, keberadaan Zuo Wen sudah ditemukan. Selanjutnya, Zuo Wen akan diburu oleh sebagian besar pembudidaya di medan perang ekstrateritorial. Su Jiying tertawa terbahak-bahak, mengangkat cangkir anggurnya, dan bersulang untuk Sing Hang Su. Mi Hao Miao mengikuti dan bersulang untuk Sing Hang Su. Ketika Zuo Wen ditemukan, mereka sudah menerima beritanya. Pada saat ini, mereka tentu saja dalam suasana hati yang baik. Awalnya, Su Jiying dan Mi Hao Miao memperlakukan Sing Hang Su sebagai junior. Sekarang, mereka memperlakukannya sebagai sederajat. Rencana Sing Hang Su adalah sesuatu yang bahkan mereka berdua tidak bisa tidak mengaguminya. Para Patriark, kalian menyanjungku. Ini hanya tipuan kecil. Aku hanya bisa mempermalukan diriku sendiri di depan kalian berdua. Kata Sing Hang Su dengan rendah hati. Su Jiying dan Mi Hao Miao menganggup dalam hati. Kesan mereka terhadap Sing Hang Su telah membaik. Su delapan. Zuo Wen ini akan kelelahan karena berlari menyelamatkan diri dalam pengejaran itu. Kita hanya perlu menunggu dan menuai manfaatnya. Namun, masih belum ada kabar dari Lord Ghost Child. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Mata Sing Hang Su berkedip saat dia bertanya dengan khawatir. Tuan Hantu Anak adalah elit di tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Tidak sulit baginya untuk berhadapan dengan Tetua An Si dan Li Yinglong sendirian. Saya khawatir Tetua An Si dan Li Yinglong melarikan diri karena panik. Mi Hao Miao tersenyum tipis. Dia percaya diri pada Raja Hantu S dan tidak khawatir sama sekali. Su Jiying mengangguk setuju. Raja Hantu S adalah seorang elit di tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Dia jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi. Hah, informan saya mengirimi saya sebuah video. Tiba-tiba, Sing Hang Su berseru kaget. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah video muncul di udara di depannya. Di tengah-tengah video, sebuah sosok digantung. Itu Zuo Wen. Pupil mata Sing Hang Su mengecil saat dia berkata dengan dingin. Su Jiying dan Mi Hao Miao juga menyipitkan mata mereka. Dan beritahu orang yang memberi hadiah kepadaku. Aku, Zuo Wen, tahu siapa mereka. Jika mereka ingin membunuhku, datanglah sendiri. Jangan pengecut. Aku berdiri di sini. Dalam pengaruhnya, Zuo Wen melayang dalam kehampaan, dan suaranya dipenuhi dengan energi saat bergema di langit berbintang. Setelah Zuo Wen selesai berbicara, video berhenti tiba-tiba. Hmm, apakah anak ini mencoba memprovokasi kita? Mata Su Jiying dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyeringai. He he, saya tidak sabar lagi, karena anak ini sudah mengantarkan dirinya sendiri ke rumahku, itu yang kuinginkan. Mei Hao Miao tertawa sinis. Sing Hang Su mengerutkan kening dan berkata, Para leluhur, tidakkah kalian merasa aneh? Zuo Wen ini jelas tahu bahwa barisan kita luar biasa, mengapa dia berinisiatif menantang kita. Ini benar-benar tidak logis, kecuali dia melakukannya untuk tujuan tertentu. Su Jiying berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli apa tujuannya, dia hanyalah macan kertas di depan celah absolut. Sing Hang Su ingin mengatakan sesuatu tetapi dipotong oleh Mei Hao Miao. Keponakan Sing, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Patriark Su dan aku sama-sama ahli perwujudan hukum langit dan bumi. Jadi bagaimana jika Zuo Wen merencanakan sesuatu? Pada akhirnya, dia tidak akan bisa lepas dari genggaman kita. Mei Hao Miao berdiri dan melanjutkan, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo kita ke sana sekarang dan kalahkan Zuo Wen dalam satu gerakan. Su Jiying mengangguk, berdiri, dan menatap Sing Hang Su. Keponakan Sing, mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Sing Hang Su tertawa getir, meskipun dia merasa ada yang salah, dia tidak tahu apa yang salah. Karena itu, dia tidak menolak. Di padang gurun yang luas di medan perang luar angkasa, Zuo Wen menyilangkan lengannya di depan dada dan berdiri diam di reruntuhan cekungan, menunggu dalam diam. Dalam kegelapan di sekelilingnya, banyak sosok mulai bergerak seperti angin yang bertiup melalui rerumputan. Sambil menunggu, semakin banyak ahli berkumpul dalam kegelapan, diam-diam mematam matai Zuo Wen. Tatapan mata itu dipenuhi dengan keserakahan, ketakutan, dan keraguan. Pendek kata, hingga kini para penggarap dalam kegelapan itu belum menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Mereka bukan orang bodoh. Tentu saja, mereka tahu bahwa Zuo Wen pasti memiliki kartu truf yang lebih kuat jika dia berani berdiri di sana secara terbuka. Sekarang, tak seorang pun ingin menjadi orang pertama yang bergerak. Tiba-tiba, Zuo Wen yang berdiri di tengah lapangan membuka matanya secara tiba-tiba. Sepasang mata tajam perlahan terangkat dan menatap langit di timur. Banyak kultifator dalam kegelapan tampaknya telah merasakan sesuatu dan melihat ke arah tatapan Zuo Wen. Di langit sebelah timur, tiga berkas cahaya terbang dengan kecepatan yang amat cepat. Dalam sekejap mata, tiga garis cahaya muncul di langit di atas cekungan. Baru pada saat itulah orang banyak melihat bahwa mereka adalah tiga orang laki-laki. Dua di antaranya adalah pria parubaya berjubah mewah, sementara seorang lainnya adalah seorang pria muda. Tatapan semua orang tertuju pada dua pria parubaya itu. Hal ini dikarenakan aura kedua pria parubaya itu terlalu kuat, sehingga membuat semua orang merasa tercekik. Astaga, keduanya adalah ahli perwujudan sah langit dan bumi. Aura yang sangat kuat. Banyak petani dalam kegelapan yang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa hadiah sebesar 100 juta akan menarik para ahli seperti itu. Apalagi, mereka ada dua orang. Zua Wen menatap acuh tak acuh ketiga orang yang melayang di langit. Pandangannya akhirnya tertuju pada Sing Hang Su saat dia berkata, Akhirnya kau di sini. Penantianku tidak sia-sia. Mata Sing Hang Su menyipit. Dia merasa tatapan mata Zua Wen agak aneh. Oh tidak, mungkinkah tujuan orang ini adalah untuk memikatku ke sini? Tiba-tiba, Sing Hang Su memikirkan sesuatu dan rasa cemas muncul di hatinya. Huff, jadi bagaimana jika tujuan orang ini adalah aku? Belum lagi dia mungkin tidak sebanding denganku, hanya dua ahli perwujudan hukum langit dan bumi, kepala keluarga Su dan kepala keluarga Mei, bukanlah orang yang bisa dia lawan. Orang ini tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia menumbuhkan sayap. Pikiran Sing Hang Su dipenuhi berbagai pikiran, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Zua Wen, berani sekali kau memprovokasi kami. Apakah karena kau tahu bahwa kau tidak punya tempat lain untuk dituju, jadi kau menyerah pada dirimu sendiri? Su Ji Ying menatap Zua Wen dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan nada sinis. Ekspresi Zua Wen tenang saat dia berkata, kalian benar-benar murah hati menawarkan hadiah seratus juta untuk membunuhku. Sayang sekali, kalau kalian datang sendiri pun, kalian tidak akan bisa membunuhku, apalagi orang-orang tidak berguna yang mengelilingiku karena keserakahan itu. Dalam kegelapan, kelompok ahli itu marah. Ejekan Zua Wen membuat mereka sangat marah. Mulut orang ini benar-benar kejam. Pada saat yang sama, mereka akhirnya tahu bahwa ketiga orang yang baru saja tiba adalah orang-orang yang menawarkan hadiah. Huff, Zua Wen, Anda hanya memiliki kekuatan untuk berbicara sekarang. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi nanti. Mi Hao-Miao mencibir dan melangkah maju. Aura mengerikan meletus tanpa ada yang bisa disembunyikan. Dalam sekejap, area dalam radius 100 juta mil itu terjerumus ke dalam gaya gravitasi yang kuat. Tanah pun tenggelam dengan kuat hingga puluhan meter ke dalam. Banyak ahli yang bersembunyi di kegelapan terkejut. Mereka gemetar karena tekanan dan merasa sulit untuk bergerak. Sangat kuat. Para kultifator yang bersembunyi dalam kegelapan menatap Mi Hao-Miao yang telah melepaskan auranya dengan ketakutan di mata mereka. Ini adalah aura dari seorang ahli perwujudan hukum langit dan bumi sejati. Auranya jauh, jauh lebih kuat daripada pria botak setengah matang itu. 4540 Zua Wen, kau telah membunuh begitu banyak anggota klanku dan bahkan penerusku. Sekarang, saatnya bagiku untuk membuatmu membayar. Sekarang, tidak ada gunanya bahkan jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Mi Hao-Miao menatap Zua Wen. Suaranya dingin dan tak kenal ampun, penuh dengan niat membunuh. Su Ji Ing melayang di dekatnya dan menatap Zua Wen dengan tenang. Matanya dipenuhi dengan kesombongan. Dia tahu dengan jelas bahwa Zua Wen tidak dapat melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Mi Hao-Miao sendiri sudah cukup untuk membunuhnya. Zua Wen menatap Mi Hao-Miao dengan acuh tak acuh. Auranya tiba-tiba meledak dan dia mengaktifkan keadaan iblis. Kabut hitam mengepul menutupi tubuhnya. Zua Wen yang berada dalam keadaan iblis nyaris tak mampu menahan aura Mi Hao-Miao yang menargetkannya. Dia jauh lebih kuat dari si botak. Zua Wen menyipitkan matanya. Ini bukan pertama kalinya dia berhadapan dengan Mi Hao-Miao dan Su Ji Ing. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi mereka secara langsung. Sekarang, aku nyatakan hukuman matimu. Mata Mi Hao-Miao dipenuhi dengan hawa dingin yang menyeramkan. Telapak tangan kanannya tiba-tiba jatuh seperti gunung besar, mendarat dengan keras di kepala Zua Wen. Di atas kehampaan, energi yang mengerikan menyapu seperti embusan angin. Akhirnya, energi itu mengembun menjadi telapak tangan energi yang besar. Telapak tangan energi melayang di udara dan mendarat dengan berat di atas kepala Zua Wen. Gemuruh. Telapak tangan energi besar akhirnya mendarat dan menenggelamkan tubuh kecil Zua Wen seluruhnya. Tanah meledak, membentuk jurang yang sangat besar. Kekosongan itu terkoyak dan berubah menjadi banyak lubang hitam. Gelombang udara yang tak terlihat menyapu seperti riak berbentuk cincin. Kemanapun ia lewat, hukum runtuh dan ruang runtuh. Para ahli yang bersembunyi dalam kegelapan terpaksa mundur. Mereka baru berhenti setelah mundur dalam jarak yang sangat jauh. Kau bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pada awalnya, kau berdiri di sini dengan angkuh menunggu kami. Sekarang, kau bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dariku. Mei Hao Miao menepukkan tangannya pelan dan menatap ke arah sampah yang diselimuti debu. Dengan gerakannya itu, jurang yang amat besar pun muncul di reruntuhan cekungan di bawahnya. Setelah diamati lebih dekat, bentuk jurang itu persis seperti telapak tangan. Su-8 Mei Hao Miao memang ahli perwujudan hukum langit dan bumi. Serangan biasa saja memiliki kekuatan yang mengerikan. Sungguh menakutkan. Memang, aku tidak bisa merasakan auranya. Su-Jying melirik Zua Wen dan mengerutkan kening. Dia merasa Zua Wen terlalu lemah. Jika anak ini memang lemah, kenapa dia menunggu di sini untuk mati? Mata Sing Hang Su berkedip-kedip. Dia tidak tahu mengapa, tetapi jantungnya berdetak sangat cepat, dan rasa kesal muncul di hatinya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hatiku tiba-tiba menjadi begitu mudah tersinggung? Sing Hang Su bergumam. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ayo pergi. Ayo kita turun dan cari. Anak ini masih punya pecahan peta. Dengan pecahan peta itu, kita bisa melelangnya dengan harga selangit. Su-Jying dan Mei Hao Miao saling berpandangan. Mereka tidak curiga apapun dan segera terbang menuruni jurang. Mereka berdua kuat. Bahkan jika Zua Wen tidak mati dan bersembunyi di jurang untuk menyergap mereka, mereka tidak takut. Hah. Ketika Sing Hang Su bereaksi, Su-Jying dan Mei Hao Miao sudah memasuki jurang. Dalam sekejap mata, Sing Hang Su ditinggalkan sendirian, melayang di atas jurang. Sing Hang Su tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang di udara. Sebenarnya, dalam lubuk hatinya, dia juga memandang rendah Zua Wen. Siapakah Zua Wen? Dia hanyalah seorang kultifator nakal. Sing Hang Su adalah seorang jenius yang diajarkan oleh guru bijak. Bagaimana mungkin seorang kultifator nakal dapat dibandingkan dengannya? Huff. Murid muda, Saudara Sitian terus menyebut anak ini sebelumnya, dan menurutku anak ini sangat kuat. Aku tak menyangka dia bahkan tak mampu menahan serangan biasa dari seorang ahli perwujudan hukum langit dan bumi tahap awal. Dasar sampah. Bibir Sing Hang Su melengkung membentuk senyum menghina. Meskipun bakat dan kekuatannya jauh dari Sakyamuni, dia tetap seorang jenius terkenal di Akademi Dao Surga Wikuno. Kultifasinya baru pada tahap akhir perwujudan hukum surga, tetapi ia pernah bertarung dengan ahli perwujudan hukum surga dan bumi tahap awal. Meskipun ia dikalahkan, ia berhasil melarikan diri dengan selamat. Perbedaan antara perwujudan langit dan bumi yang sah dan perwujudan langit dan bumi yang sah dapat digambarkan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Sing Hang Su mampu bertarung dengan ahli perwujudan hukum langit dan bumi tahap awal dengan kultifasi perwujudan hukum langit dan bumi tahap akhir, tetapi dia tidak terbunuh. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Saat Sing Hang Su menunggu, dia tidak menyadari bahwa di tanah kosong tak jauh di bawahnya, air tak kasat mata perlahan merembes keluar dari dalam tanah. Air yang tak kasat mata itu terus terbentuk di tanah tandus, dan akhirnya mengambil bentuk manusia. Sosok manusia itu perlahan mengeras. Seorang pemuda dengan ekspresi dingin perlahan berjalan keluar. Pemuda ini adalah Zwa Wen. Gemuruh. Zwa Wen menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Seluruh tubuhnya mengeluarkan kabut hitam yang aneh. Di dalam kabut hitam itu, ada kobaran api merah menyala. Saat dia bergerak, dia memasuki kondisi iblis dan mengeluarkan api iblis. Auranya meledak sepenuhnya. Hem. Ekspresi Sing Hang Su sedikit berubah. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melihat dan melihat bayangan hitam melaju ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Zwa Wen, dia tidak mati. Sing Hang Su mengenali Zwa Wen dalam keadaan iblis sekilas. Dia terkejut pada awalnya, namun segera menunjukkan senyum dingin. Untunglah kau tidak mati. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dengan cara ini, saudara muda Sakyamuni akan sangat menghargai saya. Sing Hang Su menyeringai. Auranya tiba-tiba meledak dan tangan kanannya mencengkeram kekosongan. Tiba-tiba, pedang-pedang dewa yang memancarkan cahaya kemasan keluar dari tubuhnya satu demi satu. Sebanyak 108 pedang dewa emas melilit Sing Hang Su, membentuk formasi pedang besar. Susunan pedang gengin, bangkit. Sing Hang Su membentuk segel pedang dengan kedua tangannya dan membantingnya ke bawah. 108 pedang dewa yang berputar di sekelilingnya melesat ke arah Zwa Wen bagaikan tetesan air hujan. Pedang ki yang mengerikan menyapu bagaikan badai salju yang dahsyat, menyebabkan ruang di sekitarnya sepenuhnya tertutup oleh cahaya kemasan yang cemerlang. Ekspresi Zwa Wen tenang. Dia memegang pedang suci Teiyu di tangan kanannya, dan aliran esensi pedang jiwa mengalir keluar dari antara kedua alisnya. Ledakan, 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 esensi pedang jiwa yang padat bertabrakan dengan susunan pedang gengin. Aura pedang melesat keluar dengan kekuatan yang tak tertandingi. Apa, kau benar-benar menghalangi formasi pedang gengjinku? Sing Hang Su terkejut ketika dia melihat susunan pedang genginnya diblokir oleh esensi pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, Zwa Wen berubah menjadi air tak berbentuk lagi dan melewati formasi pedang gengin. Ia kemudian berubah kembali menjadi bentuk manusia dan melesat ke arah Sing Hang Su. Sepertinya kamu menggunakan teknik rahasia ini untuk menghindari serangan kepala keluarga Mei. Akan tetapi, meski begitu, kau tetap bukan tandinganku. Sing Hang Su mendengus dingin. Ia mengepalkan tinjunya, dan pedang suci berwarna biru dan merah muncul di tangannya. Ia menyerang Zwa Wen. Dentang! 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 Dalam sekejap, keduanya bertabrakan. Aura pedang dan percikan api meledak seperti hujan di antara keduanya. Gempa susulan yang mengerikan dari pertempuran itu berubah menjadi riak-riak yang menyapu ke segala arah. Wah! Pada saat tabrakan, pupil mata Sing Hang Su mengecil. Ia terlempar oleh kekuatan besar dan jatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan. Zwa Wen berdiri di kehampaan, setenang gunung tai, dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Sing Hang Su berjuang untuk berdiri. Dia menatap pemuda di langit dengan ekspresi ngeri dan kehilangan akal sehatnya. Terima kasih telah menonton!